Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para siswa khususnya SMK Muhammadiyah warga 3 ya kepada materi kita kali ini adalah bahasanya komposisi fungsi atau fungsi komposisi istilah ini berbeda-beda antara satu buku dan buku yang lainnya ada yang menulis komposisi fungsi di buku yang lainnya ada juga yang menulis fungsi komposisi pada referensi buku yang diberikan oleh Bu Ani ini menggunakan istilah komposisi fungsi intinya sama jadi ada beberapa fungsi ya minimal 2 fungsi itu nanti akan digabungkan menjadi satu fungsi yang baru bisa saja 3 fungsi ya 3 fungsi digabungkan digabungkan kemudian akan menjadi satu fungsi yang baru intinya komposisi fungsi atau fungsi komposisi itu adalah penggabungan beberapa fungsi menjadi satu fungsi yang baru baik pada video ini atau penjelasan video ini adalah video dasar bagaimana nanti kita membentuk sebuah komposisi fungsi ketika kalian sudah memahami konsep dasar yang diberikan pada video ini insyaallah kalian nanti di materi-materi berikutnya terkait dengan komposisi fungsi ini sudah tidak menjadi masalah ya oke sekarang kita simak penjelasan berikut kalian sudah pernah belajar tentang fungsi ya misalkan ini fx sama dengan oke 5x ya misalnya oke ini fungsi ya ruas kiri dan ruas kanan disini ada x disini ada x oke jadi fungsi ini tergantung kepada masukannya yaitu x misalkan kita ganti x ini 2 maka di sebelah kanan itu juga harus sama dengan di bagian x ini kita ganti dengan angka 2 ya oke jadi gitu kemudian kalau disini x ini kita ganti misalnya 4 ya maka di sebelah kanan juga harus kita ganti dengan dengan 4 oke dan seterusnya bagaimana kalau ini kita ganti dengan A gitu ya di sebelah kanan juga kita ganti dengan dengan A gitu nah gitu ya oke sekarang kita coba yang lain ya oke tadi konsep yang sederhananya atau mudahnya seperti itu ya seperti itu ya oke sekarang sekarang bagaimana kalau di dalamnya kita ganti dengan 2A misalnya maka di sebelah kanan juga kita ganti dengan 2A oke misalkan terus kita selesaikan ya 5 kali 2 ya jadi 10 10A jadi ketika Fx sama dengan 5X X nya kita ganti 2A itu akan menjadi 10 10A oke misalkan kita ganti lagi ya oke kita hapus dulu oke kita ganti dengan 3X jadi F3X bagaimana ini akan menjadi 5 kali X ini kita ganti dengan 3 3X oke hasilnya berapa oke 5 kali 3 15 15X oke gitu ya oke kita ganti lagi misal oke kita ganti lagi dengan misal nih dengan X ditambah 2 bagaimana tetap di sebelah kanan juga kita ganti dengan X ditambah 2 karena ini kita kali X X ditambah 2 oke kita hitung 5 kali X itu 5X kemudian 5 kali 2 itu se-10 maka FX ditambah 2 untuk lift FX sama dengan 5X itu hasilnya adalah 5X ditambah 10 inilah konsep dasar dari komposisi fungsi oke silahkan diulang-ulang lagi maka di di classroom kalian nanti akan diberikan beberapa latihan untuk memperkuat dari video ini selamat belajar dan teruslah belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh